temennya nah oke halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers oke jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal power kuih lagi kembali temen-temen ya jadi temen-temen di video kali ini kita akan ngebahas dan bakal aku jelasin juga ya di video ini juga temen-temen buat kalian yang mungkin nanyain aku soal bang jangan di ini aja bon diceritain aja atau dijelasin bang lebih detailnya aja coba gitu cara kok mereka nih kok bisa gitu lama banget ya uploadnya atau ngeupdate cheatnya temen-temen atau modnya temen-temen oke disini kita bakal buka grow launcher kita temen-temen atau dari power kuih kita jadi lihat-lihat dulu temen-temen ada berita baru temen-temen kemarinnya aku gak ngeliat temen-temen jadi rencananya peko ini di jam 5 itu temen-temennya jam 5 sore itu kelas meeting plus ngenugas ya ngenugas remedy yang ngerjain tugas saya namanya orang sekolah temen-temennya kalau kalian sekolah ya pasti udah tau lah ya pasti sekolah tuh pasti penuh dengan jenuan yang kayak gini ya temen-temen oke nah terus ada ini aku gak tau ini kenapa di delete yang satu ini yang satu ini gak tau kenapa tapi ya aku gak ikut-ikutan temen-temen ya jadi disini ada bilang peko di jam jam 12 ini lebih tepatnya dia bilang katanya ini after effectnya kayaknya nge-crash jadi yaudahlah deadline lah balik lagi lah itu ya ya deadline besok jangan harusnya dia loading temen-temen besok tuh harusnya loading tapi ternyata si after effectnya ini nge-crash atau untuk dia ngerjain tugasnya itu nge-crash temen-temen nah kita mau ngebahas soal ini ya temen-temen dari kemarin itu kan aku udah baca ya sebenarnya aku ada videonya waktu itu cuman kemarin videonya aku tundain temen-temen aku undurin biar yaudah kita bahas disini aja gitu ya dan juga kenapa sih penyebabnya grow launcher itu lama banget di update temen-temen ya jadi kita bakal publish ya temen-temen ya jadi disini kalau kalian lihat ya temen-temen nih ya kalian lihat sendiri ini Bang Genta udah eh Bang Genta sorry maksudnya Bang Power Kui udah bikin dua versi atau tiga versi ya temen-temennya jadi kalian bisa ini ya bisa pilih-pilih sesekali kalian mau versi dua atau versi tiga jadi ini yang versi tiganya ya bolak-baliknya tanpa aran no delay temen-temen ya tanpa delay enggak tuh ya oke nah disini aku bakal praktekin yang yang Bang Paikui kemarin bilang kan bisa dua kenapa harus satu gitu ya nih yang dia bilang ya mana ya aku waktu itu lupa deh mana ya nah ini nih ya ya but kalau bisa dua kenapa harus satu guys maksudnya Bang Power Kui ini temen-temennya jadi kenapa harus satu kan bisa dua gitu ya dua itu dalam arti temen-temen dua itu kena kan dua tuh kan banyak tuh ya fiturnya aku kecilin aja audio game-nya biar kalian denger jelas oke nah disini aku bakal jelasin temen-temen kita bakal buka cheat engine aku ya cheat engine-nya Henry nah disini udah ada cheat engine aku yang mod ya temen-temen ya ini cheat engine mod aku jadi ini bisa gua bikin cheat kalau kapanpun aku mau ya temen-temen oke kita bakal masuk ke growlutopia nih guys aku tuh dari semalam eh dari semak dari kemarin itu temen-temen aku tuh bikin video tadi rencananya tuh udah ada bikin video tapi pas ya itulah ya nah kalian klik ini terus kalian scan yang bikin lamanya itu disini temen-temen yang bikin lama itu disini nih gak scannya Pak lama coy ya Bang kenapa kok bisa lama segini Bang nih penyebab faktor pertama itu kenapa bisa lama kayak gini temen-temen pertama growlutopia ini setiap harinya itu gak setiap hari sih sebenarnya setiap bulannya itu kan update ya temen-temen atau setiap minggunya ada update-an ya jadi otomatis nih otomatis string atau ya string atau upside-nya itu banyak banget temen-temen jadi yang gak terkendali lah pokoknya banyak banget kayak istilahnya tuh biar nih cheater nih mampus ya gua bukain semua tuh nah kayak gitu ya temen-temen ya jadi nah ini kalian lihat sendiri temen-temen jadi disini kalian lihat sendiri ya kolongnya aja sampai seratusan temen-temen seratusan ribu ini belum belum semuanya ya temen-temen baru sedikit nih baru jalan 10% atau 5% ya dan Pekuy nih ya aku bahas lagi ke Pekuy ya kita balik lagi ke topik Pekuy dan Pekuy baru ada 30-an 30 upside 30-an upside ya nih ya bang kok bisa cepat karena offset-nya baru 32 upside nih sebelumnya ratusan upside ya ini offset-nya ini guys bayangkan ya seratusan upside sekarang jadi 32 dan ini pun lama banget temen-temen lu nunggu-nunggu sampai jaman lu minum dulu kek mau mau makan dulu Pek balem selesai ini nge-scan si scriptnya ini temen-temennya ini fungsinya bang buat apa sih bang buat ini bang nanti ku jelasin eh gak usah dijelasin sih sebenarnya ada aku ada videonya temen-temennya nih aku ada videonya kalau kalian mau pengen lihat buat apa sih itu sebenarnya videonya kalau gak salah ada disini nih mana ya mana lagi nah ini nih nih aku kasih tau lihat yang ini dulu deh yang mana ya nah ini aja deh negvation dan anti-bounce ya jadi itu fungsinya buat ini temen-temen sebenarnya itu buat ini ya lebih tepatnya itu buat ini nih buat script ini ya temen-temennya buat jadi buat script gitu nah ini ya nih ini agak bentar temen-temen aku lupa matiin audionya biar gak berisik ya temen-temen nah ini ya temen-temen nih nah oke nah ini udah dapet nih udah dapet nih emang agak sedikit susah temen-temen ya nah ini dicari satu-satu nah ini udah dapet temen-temen udah dapet nih nah ini kan ada ini nih nah ini ada jendinya oke terus nah tuh langsung on kan langsung on nih ini langsung on temen-temen oke disini aku mau ngebahas soal ininya dulu deh hmm bahas apa ya misalnya aku banyak banget temen-temen ini yang tutorial Ben ini banyak banget temen-temennya nah ini nih aku banyak banget nyimpen-nyimpen video-video kayak gini temen-temennya biar kalian juga jelas gitu aku gak bisa praktikin karena terlalu lama temen-temen nah ini nih yang aku maksud temen-temennya jadi dia nge-scan tuh nah nge-scannya bakal kebuka kayak gini nih nah ini buat nge-string temen-temennya ini adalah script jadi string-string gitu jadi gampang kita nih ya nih kalian lihat sendiri temen-temen nah dulu itu dikit temen-temennya dulu tuh dikit nah tuh kalian lihat sendiri ya dulu itu dikit banget temen-temen dulu itu di versi 3.50 itu dikit banget ya jadi kalau nge-skit tup-tup langsung keluar semua ya langsung bisa di klik-klik tuh nah jadi string nah ini bisa dicari gitu ya nah itu enak banget temen-temen sekarang udah aduh ya udah zamannya lama banget nyarinya nih kayak gini nih ngedun kalian ya mampus gak tuh ha 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 para cheater ha ha gak janda ya jadi para cheater mah santai aja waduh nge-scan gini mah ada triknya mereka jadi kalau aku kan masih jaman jaman batu ya temen-temennya itu nge-scannya di cheat engine tapi kalau orang lain udah yang udah pro-pro yang kayak yang udah kalian kenal kayak pekui kayak genta itu udah udah tau semua slot bloatnya sih growtopia jadi gak harus pake cheat engine gitu inget kata bang powerku kan bisa dua kenapa harus satu bisa dua kenapa harus satu gitu harus satu itu dalam arti apa ya kenapa harus pake cheat engine kalau misalnya aplikasi lain bisa lebih cepat daripada cheat engine mantep kan ya gitu lah temen-temennya jadi bang kalau misalnya aku stopin bang ada apa yang terjadi bang kalau di stopin berarti gak ada yang namanya string ya temen-temen itu kalau kalian stopin dia bakal gak ada muncul stringnya jadi ya harus scan ulang lagi kalau kalian cancel dan nunggu lagi sampai jaman bahaya nol ya begitulah ya temen-temennya tiap hari kalian harus ya capek deh aku juga capek juga liatnya kayak gini terus ya temen-temennya jadi kan suntek kalian ya nah jadi aku gak bisa jelasin secara significant ya temen-temennya karena ya kalian tau sendiri kalau kalian mau bikin cheat ya silahkan munggu ya kalau ngerasain mau bikin cheat sendiri silahkan munggu kalau mau nunggu munggu ya jadi gak usah mau ayo bang ayo bang bang update di bang power kunya bang bang gintanya bang lihat sendiri ya lihat sendiri ya outside atau bypass eh bypass sorry data-data growthopia itu udah banyak banget ya jadi susah banget mau ditembusin dan juga susah banget juga mau di searching yang kayak aku tadi nunggu sampai jaman by nol baru selesai itu ya baru besok harinya baru selesai itu scan ya jadi buat temen-temen nih buat buat temen-temen Hendry ya mohon bersabar ya untuk cheat growthopia ya temen-temennya karena kita gak segampang itu loh temen-temen bikin cheat itu gak segampang yang kalian kira ya karena butuh proses semuanya itu butuh proses ya butuh proses nih ini aku tunjukin ya bang pekoy ada sesuatu yang dia bikin gitu temen-temen nih nih kalau kalian lihat ya nih di videonya nih new anti graffiti nih sekarang gak dibawa tuh nah sekarang gak dibawa bedrock nah bener tuh jadi ini graffiti nya temen-temen ini graffiti yang cuman graffiti doang ya temen-temennya tuh ini gue seneng banget ya biasanya kan kalau cheat graffiti tuh ada yang ini ya backgroundnya kalau kalian pernah pakai pekoy pasti tau ya namanya yang grow agro lagi sorry maksudnya anti anti graffiti nya temen-temennya di bagian bawah ini gue seneng banget ya secepet ini kaget power kui update ya keren sih kalau bagi aku walaupun 32 ini usaha yang sangat bagus-bagus yang gue seneng banget sih ya gitu ya temen-temen ya jadi mohon bersabar temen-temen ya jadi kalian lihat sendiri ya bang pekoy aja ada masalah pun dia tetap setia sama ngodingannya nih bayangkan temen-temen ya seni sejelek-jelek pekoy ini ya dia masih ada niat ya niat untuk ngebalikin lagi pasti gue rasa nih bang power kuih ini dioce-ocein ya sama fansnya ya ayo bang update bang bang update bang iya sih sebetulnya wajar sih kalau kayak gitu udah wajar ya apalagi orang udah kenal banget sama pekoy gitu ya sebenarnya aku juga seneng sama pekoy cuman kalau untuk ngepakain terus tuh rasanya tuh kurang aja sih kurang dalam arti tuh aku biasanya memang pengguna ya temen-temen pengguna tapi plus aku belajar gitu aku gunain tapi aku plus belajar ni pekoy kok bisa sih bisa sampai sebanyak itu gitu ya kok bisa sih bikin sebanyak itu gitu kan ternyata ya dia belajar dari offside gitu ya belajar dari offside bukan aob kalau aob itu adopt ya itulah pakanya aku lupa deh namanya aob ya kalau kalian cari ya arrow row row base apalagi aku lupa ada yang namanya ya tapi kalau kalian ya kalau kalian gak mau ambil pusing kayak aku ya bukan kayak kasih maksudnya kalau gak mau ambil pusing yaudah gak usah coding ya kalian tungguin aja ya update-an terbarunya abang powerku ya ini kemarin nanti hari ini bakal ada lagi info-info terbarunya oke teman-teman mungkin sampai disini aja dulu video aku thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir nanti kita bakal lanjutin lagi video-video berikutnya ya teman-teman oke see you the next time kita di video berikutnya ya dadah bye